Buya Yahya menjawab Dalam masa iddah Karena ini berkenaan dengan apa yang saya alami sekarang Jadi tidak ingin terjeremus ke yang sesat Ketika jatuh talak Saya dalam keadaan suci Lalu setelah kira-kira 10 hari Saya had selama 14 hari Kemudian suci selama 2 bulan Dan had lagi 5 hari Dan had lagi 5 hari Kemudian sekarang sudah suci Apakah saya boleh menikah saat ini Atau masih menunggu datang had lagi Buya Terima kasih Buya Diulang berapa Cicelai dalam keadaan suci Terus Kemudian Cicelai Baca Ketika jatuh talak saya dalam keadaan suci Lalu setelah kira-kira 10 hari Saya had selama 14 hari Kemudian suci selama 2 bulan Dan had lagi 5 hari Kemudian sekarang sudah suci Baik Sekarang suci Baik Di dalam Islam Ada namanya Iddah Iddah itu masa penantian Seorang Yang pisah dengan suaminya Baik pisah karena kematian Atau pisah karena Perceraian Kalau karena kematian Dilihat Kalau tidak punya kandungan 4 bulan 10 hari Kalau punya kandungan Sampai terlahir Tapi kalau perceraian Maka Kalau karena Berceraian Itu adalah Tiga guru Tiga guru Itu adalah Tiga suci Dalam matab syafi'i Menurut matab hanafi Tiga had Tiga suci itu Tadi dia bertanyakan Dicerai dalam keadaan Tiga suci Yaitu ketemu Suci utuh Suci 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 Pertama Dicerai dalam keadaan Suci Kemudian Had Maka dihitung Satu Satu suci Setelah Had Suci Baru suci kedua Setelah suci kedua Had lagi Had lagi Baru nanti Suci ketiga Maka belum boleh Menikah dia Kecuali sudah masuk Had berikutnya lagi Artinya harus menuhi Tiga kali Had Baru had yang ketiga Itulah dia boleh menikah lagi Ingat Suci yang pertama Dihitung Satu Kemudian Suci yang kedua Dihitung dua Suci yang ketiga Harus sempurnakan Baru masuk Had Yang ketiga nanti Kan begini Suci kita masukkan ke dalam Had Katanya Had berapa Kemudian suci lagi Had Kemudian setelah itu Suci lagi Ini belum boleh Baru kalau sudah Had Dia boleh menikah Artinya Suci nya ini harus Dua kali utuh Sama Satu kali suci Adalah suci Yang di saat Dia dicerai Seperti itu Baik Intinya Dalam hal ini Jangan buru-buru Kalau yang kurang jelas Nanti anda tanya Kepada ustaz setempat Di sana Supaya anda tidak Melangkah Dengan cara yang salah Betul Selagi anda belum selesai Masa idah anda Maka anda tidak Boleh menikah Jadi yang anda tanyakan Anda belum boleh menikah Tunggu dulu sabar Sesaat Sampai anda masuk Had berikutnya Had yang ketiga Maka saat itu Berarti anda Sudah boleh Sudah terbebas Daripada Suami yang pertama Anda boleh menikah Dengan suami yang Dengan laki-laki yang lain InsyaAllah Seperti itu Allah Alhamdulillah Sampai